Intro Halo Sobat Tangerang Sport kembali lagi di program Tangerang Sport Tangerang TV kembali pengulas informasi dunia olahraga dalam sepekan Berikut cupikannya versi Tangerang TV Berita yang pertama dari MotoGP pebalap Monster Energy Maverick Finale Memujudkan ambisinya menyambut kemenangan pada MotoGP Virtual Race Cili 3 Dua balapan sebelumnya Finale selalu naik podium Pemenangan Finale juga ditentukan oleh kesalahan dua rival utama Francesco Bagnaia Pramak Ducati di posisi 3 dan Alex Marquez Repsol Honda harus puas di posisi kedua Sedangkan juara MotoGP 2020 dari tim Repsol Honda Mark Marquez Harus puas menghuni posisi keempat Berita yang kedua dari sepak bola Pertama mantan back Manchester United Matteo Damian Jastin Marcus Rashford bisa menjadi pemain top Rashford disebutnya kebersaing dengan Thailand Bape memperebutkan Ballon d'Or Damian sempat menghabiskan 4 tahun bersama Rashford di EMU sebelum dilepas ke Parma pada musim panas 2019 Dengan tiba di musim yang sama dengan ketika Rashford menembus tim utama EMU Sejak saat itu Rashford terus menanjak dan jadi andalan di lini depan setan merah Sampai saat ini ia tercatat mengemas 64 gol dan 32 asis dari 201 penampilan di semua kompetisi Darian meyakini Rashford bakal terus meroket jika tetap hit dan selalu berkembang Yang menyebut Rashford bakal menjadi saingan BAPE di Palom Dior Berita yang ketiga dari basket Delapan pebasket dari klub peserta Indonesia Basketbolik IBL 2020 akan beramaikan kompetisi virtual IBL Seri pertama yang akan berlangsung 4 hingga 3 Mei Ini merupakan kompetisi virtual perdana yang diselenggarakan manajemen IBL Dengan maksud mengisi jeda turnamen sesungguhnya yang ditunda karena pandemi Delapan pemain Indonesia seri perdana virtual IBL diantaranya M. Alan Ashadi, Pima Perkasa Melawan Valentino Wungan, Pelita Jaya Lalu ada Sandi Ibrahim dari Satria Muda menantang Widianta Putra dari NSH dan pemain lainnya Kompetisi virtual ini akan menggunakan game NBA 2K20 dengan konsol PlayStation 4 Berita yang keempat dari Senam Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan lomba Senam Stay at Home Di tengah pandemi COVID-19 Senam Stay at Home dibuka selama 1 Mei hingga 2 Agustus Untuk mengkampanyekan pemutusan penyebaran COVID-19 Dengan dua kategori lomba yaitu individu dan keluarga maksimal 3 orang Dengan total hadiah 100 juta rupiah Menpora terkesan dengan respon masyarakat yang ternyata menyambut baik lomba ini Sudah banyak video yang dikirim melalui Instagram, Facebook, maupun Youtube Berita yang kelima dari tinju legenda tinju dunia Mike Tyson Kembali memamerkan aksinya dalam bertingju yang ia undah melalui sosial media Kekuatan dan kecepatan yang dipamerkan tersebut membuktikan ia masih memiliki bakat luar biasa yang membuatnya menjadi juara dunia pada usia 20 tahun Ia pun membuktikan dirinya masih sanggup melakukan olahraga tinju di usia 53 tahun Sebelumnya ia mengungkapkan ingin kembali kering dalam rangka melakukan 3 atau 4 babak dalam pertandingan amal Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lain di TNB Spot berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!